Selanjutnya pemirsa setelah mendapat masukan dari warga, Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsal Sari akhirnya mempunyai tempat pemakaman umum. Hal itu sudah dibahas dalam musyawara desa yang menghasilkan kesepakatan realisasi TPU dan lapangan olahraga. Beberapa hektare lahan khas Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsal Sari akan dijadikan tempat pemakaman umum atau TPU dan lapangan olahraga. Keputusan tersebut sudah disetujui dalam rapat pleno atau musyawara desa. Makam tersebut akan disediakan di empat padukuhan. Tak hanya itu saja, lapangan olahraga yang diminta warga juga akan direalisasikan oleh pemerintah desa dengan menyediakan tempat di depan kantor desa. Sudah disediakan lahannya ada di belakang balai desa. Berapa luar? Luarannya sekitar kurang lebih 5.000 hektare. PTP, kalau PTP mungkin ikut yang berkerajan. Itu memang kita harus memaklumi sekarang ini tahun politik bahwa makam ada sejak dulu dan banyak warga yang dimakamkan di sekitar rumah. Dan itu pun bukan hanya di Banjarsari, setiap desa, tetangga, atau dimana saja banyak kok ditemukan makam di sekitar rumah warga. Karena masih menganut adat budaya dari nenek moyang bahwa makam itu tidak boleh jauh-jauh dari rumah. Terus yang kedua ada pesan dari si sebelum meninggal minta dimakamkan di sekitar rumah. Sementara itu, camat Bangsal Sari Murtado berharap warga Banjarsari tidak lagi memakamkan keluarganya di sembarang tempat. Pemerintah desa juga diminta untuk segera membuat peraturan tata cara pemakaman. Salah satunya dilarang mengkijing karena tempatnya akan segera penuh. Kalau diistilahkan masuk desa seperti desa horor, enggak ya. Di sini, di kota ini juga banyak ditanam, dimakamkan di tanah sendiri. Ya, hak mereka lah. Di Banjarsari pun sama begitu. Mudah-mudahan dengan inisiatif dari para warga yang akan, yang apa ini, yang mengajukan permohonan tanah makam ini dan sudah disetujui dari desa, nanti realisasinya masyarakat bisa menyatukan pemakaman itu di tempat pemakaman umum semua. Dikolak oleh rukun ikhifaya dari usul masyarakat, sehingga tidak banyak makam yang bertaburan di mana-mana, tapi menyatu di tempat pemakaman umum. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, warga desa Banjarsari kecamatan Bangsal Sari Comber terpaksa mengubur jenazah keluarganya di dapur, bahkan di bawah kandang kambing dan halaman rumah. Hal ini dilakukan karena desa tersebut tidak memiliki tempat pemakaman umum, padahal pemerintah desa memiliki puluhan hektar tanah khas desa dan memiliki dana desa yang cukup besar. Diusahakan bagaimanapun caranya ada tempat pemakaman umum maupun lapangan, melihat PKD-nya Banjarsari yang sangat luas dan juga ADD-nya yang sangat besar. Mendesa atau bagaimana mas? Ya, sangat mendesaklah kebutuhannya. Jadi wartawan monggo bisa melihat situasi yang ada di Banjarsari khususnya ya, jadi kuburan-kuburan yang ada di pinggir rumah, di samping rumah, terus kemudian di halaman dan lain sebagainya. Dari Banjarsari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.